Misteri Pulau Neraka Jilid 19 Dengan demikian, terpaksa si pengemis pikun harus mengikuti di belakang mereka berdua dengan napas terengah-engah Setelah berjalan keluar dari tanah perbukitan Cilian San, mendadak Oh Put Kui teringat dengan janjinya dengan Jian Ji Ho Su, kakek menyendiri Seribu Ji, Leng Xiaotian Maka pikirannya kemudian, dari sini menuju ke Bukit Holansan tidak terlampau jauh, lagi pula memang searah, mengapa aku tidak sekalian berkunjung ke situ berpikir demikian Dia pulantas berkata, Bantua, Boampua ingin berkunjung sebentar ke Bukit Holansan Tanda seru mau apa kau ke Bukit Holansan Tanya kakek latah awet muda agak tertegun Menyambangi seorang tokoh dari dunia persilatan Tokoh dunia persilatan kakek latah berkerut kening sambil tertawa Benar setelah termenung sejenak, kakek itu bertanya lagi Sadari kapan si Bukit Holansan dihuni seorang tokoh persilatan Siapa orangnya Leng Xiaotian kontan saja kakek latah tertawa terbahak-bahak Uuh, si Leng Xiaotian juga terhitung tokoh persilatan Bocah muda, kau memandang orang itu kelewat tinggi Benteng kuno yang didiami Leng Xiaotian Belakangan ini sudah dianggap oleh kawan-kawan persilatan sebagai benteng nomor saru dari dunia persilatan Jadi ia sendiri pun sudah termasuk dalam deretan orang-orang terhormat Waduh, waduh, baru 20 tahun tak muncul Nampaknya dunia persilatan telah berubah sama sekali Si anjing, si kucing pun berani menganggap diri sok jagoan 10 tahun bida merubah arus sungai dari timur ke barat Apalagi manusia kakek latah awat muda agak tertegun Tiba-tiba saja dia menghela nafas panjang A-a-a-ai, inilah yang dinamakan ombak belakang sungai Tiangkeng mendorong ombak di depannya Orang baru menggantikan orang lama Anak muda, kalau toh kau merasa perlu berkunjung ke sana Baiklah, akan ku temani Terima kasih, berhubung mereka harus berbicara sambil meneruskan perjalanan Maka gerak itu tubuh mereka menjadi lambat Dengan cepatnya si pengemis pikun berhasil menyusul mereka Lote apa yang kau terima kasihmu Memang kau berhasil memperoleh kebaikan teriaknya langsung Oh putui segera tertawa tergelak setelah em, mendengar ucapan itu Wah, nampakannya si fatrakus dapta maklok jian hari kian bertambah besar saja Tentu saja, aku si pengemis kan rutin dan hidup sengsara Hei empek jenggok putih Bila kau memberi kebaikan buat si bocah muda itu Jangan lupa bagian untuk aku si pengemis cilik Kau si pengemis cilik betul-betul tak becus Kakek laktah kontan melotot Sekalipun aku ingin memberi sesuatu kebaikan untukmu Paling tidak mestiku pertimbangkan dulu tiga sama pi lima tahun lama nih Wah, mana mungkin pengemis pikun menjulurkan lidahnya Kalau mesti menunggu sama pi tiga lima tahun Jenggot ku bisa pada memutih semua Kalau mau menunggu, silahkan saja menunggu Kalau enggan menunggu, aku toh tidak memaksamu Kakek laktah tertawa Pengemis pikun kembali menghela nafas A-a-a-ai, baiklah akanku tunggu Kemudian sambil berpaling ke arah oh putkut Bisiknya lirih, lute Sebenarnya kebaikan apa sih yang kau peroleh darinya Oh putkui tertawa tergelak dan menggeleng kepalanya berulang kali Kebaikan apa sih? Siaw teh cuma berterima kasih lantaran bantua bersedia menemani aku Mengunjungi benteng nomor wahid dari dunia persilatan di Bukit Holansan Mendengar ucapan tersebut Pengemis pikun konten berhenti dan tak mau berjalan lagi Satu lagi-lagi naik gunung Wah, lute Payah, payah Aku sudah tak kuat berjalan lagi Terpaksa oh putkui menghentikan pula langkahnya Kemudian ujarnya sambil tertawa Loh-loh ko, masa kau lupa? Bukankah leng tua meminta kita berkunjung bersama kesana Oh gah, aku sudah tak mampu berjalan lagi Pengemis pikun gelengkan kepalanya berulang kali Loh ko, nampaknya kau memang sengaja hendak merusak pusaranku di depan orang Siapa sih yang akan merusak pasaranmu? Toh di keluarga lengta ada nona caket yang menungguku Buat apa aku mesti kesana? Lote, aku belum menegumu atas Belum habis dia berkata Kakek latah awet muda yang sudah berjalan satu di depan Dan sewaktu tidak melihat kedua Orang rekannya menyusul belakangnya Tau-tau sudah muncul pula di hadapan mereka Hei penegemis cilik Mau apa kau tegurnya dengan suara menggeledek? Aku sudah mampu berjalan lagi Tapi bocah muda ini memaksaku hendak naik ke bukit Holansan Maka aku menolak ajakannya Aku ingin beristirahat saja dulu HMMM, kau si pengemis cilik pingin molo Rupanya teriak si kakek latah dengan meti melotot Tidak, aku benar, benar sudah tak kuat berjalan lagi Benar-benar sudah tidak kuat Coba kau lihat, kakiku sudah pada melepuh Aduh, aduh, sakit amat Oha sakit Mari, biar ku periksa Sambil berkata di membungkukan badan Dan siap mengangkat kaki kanan pengemis pikun Begitu melihat kelima jari tangan si kakek latah Yang hendak memegang kakinya Menggunakan ilmu kina jauhat yang lihai Serta merta wajah pengemis pikun berubah hebat Dengan cepat dimelompat setinggi delapan kaki Kemudian teriaknya keras-keras Sudah cukup, cukup, aku-aku dapat berjalan lagi Tanda seru haaah, haaah, haaah Haaah aku sudah tahu Kau pasti akan sembuh dan pasti bisa melanjutkan perjalanan kembali Benteng nomor wahid dari dunia persilatan terletak di punggung bukit Holansan Tempat itu merupakan sebuah bukit yang curam Suatu tempat dengan medan yang amat berbahaya Kalau dibilang tempat tersebut merupakan benteng terbesar dalam dunia persilatan Mungkin orang akan tertawa geli sampai copot giginya Sebab seluruh bangunan tipka lebih Hanya terdiri dari belasan rumah Tapi kalau dibilang benteng ini merupakan benteng terkokoh pertahannya Dan paling sukar ditembusi Hal ini memang cocok benar dengan keadaannya Sebab dinding di sekeliling bangunan benteng itu berupa tebing karang yang kokoh dan curam Bila seseorang ingin memasuki benteng tersebut Maka diharus menyeberangi dahulu jembatan gantung yang berada di antara sela-sela dinding karang Waktu itu, si kakek latah awet muda, Oh Put Kui serta pengemis pikun bertiga telah tiba di bawah tobing curam yang tinggi ini mencapai 10 ribu kaki itu Memandang ke atas ternyata mereka tak berhasil menemukan jalan menuju benteng Melihat keadaan tersebut, kakek latah awet muda menggelangkan kepalanya berulang kali sambil berkata Banyak benar penyakit yang didiindap Leng Siaupian ini Masa mau membangun rumah pun dibangun di atas puncak karang yang dikelilingi tebing terjal Apa tak kerepot untuk naik turun sambil tertawa Oh Put Kui menyahut Biarpun untuk naik turun tidak leluasa Namun tempat ini berbahaya dan strategis Bila ada orang ingin berniat jelek terhadap majikan dalam benteng Tidak gampang baginya untuk menyerang masuk Ehem, mungkin benar ucapanmu itu, aaaai Tapi bagaimana kera kita untuk menyuruh mereka membuka pintu baru saja Oh Put Kui tertawa, pengemis pikun sudah berteriak keras-keras Lebih baik kita naik ke atas tebing karang ini lebih dul Toh kita tak usah takuti karang tersebut Betul, memang betul, kau si pengemis cilik memang sangat menyenangkan di bidang ini Puji kakek kelata sambil tertawa tergelak Tapi Oh Put Kui segera menggelengkan kepalanya berulang-berulang kali Katanya, bantua, boampu rasa lebih baik kita berteriak dulu beberapa kali Atau, setelah berhenti sejenak, lanjutannya sama Bill tertawa Menurut aturan, di bawah sismi mestinya terdapat bagian pintu atau tempat untuk memberi tanda akan datangnya tamu Kalau tidak, semisalnya ada yang berkunjung kemari Bagaimana mungkin orang di dalam benteng bisa mengetahuinya kakek kelata menganggut berulang kali Ehem, memang masuk di akal juga perkataan bocah muda ini Bagaimana kalau kita segera mencarinya kemudian seperti orang bermain petak saja Dia mulai merabah-rabah di seputar tabing karang tersebut Pengemis pikun tidak turut membantu Dia malah duduk di tanah sambil memejamkan matanya sambil tersenyum Oh Put Kui mengalihkan sorot matanya sambil memeriksa sekitar dinding karang di situ Kemudian secara tiba-tiba saja dia berjalan menuju ke depan dinding batu yang ditumbungi rumput dan semak tak belukar yang lebat Rupanya di atas dinding batu karang tersebut terdapat sebuah gelang tembaga yang bersinar terang Tapi, oleh sebab tertutup di balik semak tak belukar yang lebat Maka seandainya tidak diperhatikan dengan seksama, memang sukar untuk menemukannya Oh Put Kui segera memegang gelang tembaga tersebut dan mencoba untuk membetotnya Lalu sambil tertawa ia berkata Bantua, Bu Ampua sudah berhasil menemukannya dalam pada itu Put Lawang Siu telah mengerahkan tenaga saktinya dengan menempelkan seluruh badannya di atas dinding batu yang licin dan berkilat itu Kemudian sambil meluncur ke sana dan kemari, ia tertawa cekik ikan tiada hentinya Begitu Oh Put Kui tertawa tergelak, serentak sepasang telapak tangannya ditarik kembali sehingga tubuhnya meluncur jatuh ke bawah dengan cepat Biarpun terperosok jatuh ke bawah, namun bukan berarti tubuhnya terbanting mencium tanah Menggunakan kesempatan tersebut dia malah bersalto beberapa kali sehingga dapat hinggap di tanah dengan manis dan indah Hei anak muda, kau berhasil menemukannya? Coba lihat bagaimana dengan ilmu kecapung berjumpalitanku tadi bila kau pingin belajar Akan kuajarkan kepadamu secara gratis? Wah ah ah, kalau Boampu sih tidak berani mempelajari ilmu semacam itu Tampik Oh Put Kui sambil menggelengkan kepalanya berulang kali Sebab kalau benar-benar ingin belajar, sudah seharusnya belajar ilmu capung terbang ke angkasa Apalagi Boampu pun tak berdaya melalap begitu banyak hidangan yang enak dan lezat-lezat Hei anak muda, apa hubungannya antara kecapung dengan hidangan lezat? Kalau aku mesti belajar kecapung berjumpalitan, itu berarti kepalaku mesti ada di bawah dan kakiku di atas Apa hidangan lezat yang kumakan tak berakal tumpah keluar semua putlawan siu menjadi tertegun? Oh haha, betul juga perkataanmu itu, heran mengapa belum pernah kupikirkan hal tersebut? Belum selesai dia berkata, mendadak dari atas tebing karang sana, telah berkumandang suara bentakan nyaring Siapa di situ tanda seru sambil mendongakan kepalanya Oh Put Kui segera menyahut Oh Put Kui dari bukit ganteng san sengaja dating menyambangi pocu orang yang berada di atas tebing itu berseru tertahan Kemudian cepat-cepat menarik kembali kepalanya Tak selang berapa saat kemudian, sebuah tangga diturunkan dari atas tebing karang tersebut Pocu mempersilahkan kalian untuk naik teriakan nyaring bergema lagi dari atas tebing Oh Put Kui berkerut kening, tapi tanpa banyak berbicara dia segera merambut naik ke atas bukit dengan mendaki pada anak tangga tersebut Petulo Wong Siu tertawa terbahak-bahak, ia tidak mendaki melalui tangga yang tersedia sebaliknya malahan mendaki lewat tebing karang yang tegak lurus lagi licih itu Setiap kali kakinya menginjak, guguran bubuk batu berhamburan kemana-mana Pengemis pikun yang melihat kejadian ini kontan saja bersorak memuji, tapi sayang dia tak berkemapuan untuk berbuat demikian Maka terpaksa ia mengikuti jejak Oh Put Kui dengan selangkah demi selangkah merambut naik melalui anak tangga yang tersedia Tak lama kemudian, mereka bertiga telah sampai di puncak tebing karang tersebut Ternyata tangga yang diturunkan ke bawah tadi tergantung langsung dari depan pintu gerbang benteng itu Jadi ketika Oh Put Kui dan Pengemis pikun sampai di ujung tengga tersebut, mereka telah mencapai pintu benteng Sebaliknya Put Lawang Siu tidak melewati pintu gerbang, melainkan langsung memanggati dinding benteng tersebut Hoi anak muda serunya, aku akan langsung melewati dinding tembok dan masuk ke dalam sana Akanku tunggu kedatangan di depan situ Tanda seru gitu selesai berkata, bayangkan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata Oh Put Kui berdiri termenung di dalam pintu sambil berputar otak Tiada hentinya, dia heran apa sebabnya tidak menyaksikan, Leng Xiaotian menampilkan diri Sudah barang tentu dia pun tidak menjumpai Leng Cui-Cui yang penuh daya tarik tersebut Di balik pintu gerbang hanya berdiri tegak empat lelaki kekar dengan pedang terhunus Dandanan keempat orang ini tidak jauh berbeda dengan dandanan dari para busuk pelindung rumah-rumah orang kaya Apakah Leng Pocu ada di rumah tegur Oh Put Kui kemudian sambil berkerut kening Berhubung di melihat ketidakbersan wajah keempat orang ini, maka caranya berbicara pun tidak sungkan-sungkan Ada sahut salah seorang dari keempat lelaki tersebut Apakah kalian bisa memberitahukan ke dalam, katakan kalau Oh Put Kui datang berkunjung Kata Oh Put Kui lagi sambil ketawa Salah seorang dari keempat lelaki itu kembali menggeleng Tidak lebih baik karena sendiri saja yang masuk ke dalam Sialan, beginikah serah kalian menerima tamu tegur pemuda itu mulai naik pitam Tiba-tiba lelaki kekar itu tertawa dingin He-eh, 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 aku toh bukan anak buah dari keluarga Leng Lebih baik kera berbicara kalian sedikitlah Lebih hati-hati apa penegmis pikun tertegun Kalian bukan anak buah keluarga Leng Lantas mawa apa berdiri di situ kembali lelaki kekar itu tertawa seram He-eh, he-eh, he-eh Buat apa kau banyak bertanya? Masuk saja dan periksa sendiri Oh Put Kui mulai terperanjat setelah menyaksikan kejadian ini Dia lantas menegur pula Kalian berempat berasal dari mana? Apakah ada sakit hati dengan Leng Pocuma jika kami berada di dalam? Masuk saja ke sana Kau akan segera tahu dengan lebih jelas lagi Oh Put Kui semakin terperanjat lagi Dikawatir benteng ini sudah tertimpa suatu bencana Tapi yang membuatnya agak lega adalah keempat orang ini tidak sampai ensegah dirinya masuk ke dalam Ini menunjukkan kalau mereka yang datang belum tentu adalah kaum sesat atau kaum iblis Kalau tidak mustahil mereka akan membiarkan dirinya masuk ke dalam Pengemis pikun segera mendengus dingin HMM Kau anggap akasi pengemis benar-benar tak berani masuk ke dalam? Hektometer begitu selesai berkata Dia segera melangkah maju ke depan Melalui tengah-tengah keempat lelaki kekar itu dan menuju ke ruangan dalam Oh Put Kui segera menjura pula kepada keempat orang itu Kemudian meyusul pula ke dalam Ketika mereka-mereka berdua memasuki ruang tengah yang luasnya cuma dua kaki itu Dengan cepat disaksikan dalam ruangan berdiri berderet lima orang lelaki kekar dengan dandanan yang tak jauh berbeda dengan dandanan keempat orang tadi Sewaktu mereka berdua masuk ke dalam Ternyata kelima orang lelaki itu tidak menggubris bahkan seakan-akan tidak melihat kehadiran mereka di situ Sambil tersenyum Oh Put Kui menembusi pintu ruangan dan masuk ke dalam Pengemis pikun segera menyusul di belakangnya Di belakang ruangan tengah adalah sederet bangunan rumah yang terdiri dari tiga bilik Di situ berdiri pula lelaki-lelaki kekar berpakaian ringkas Jumlahnya mencapai sembilan orang lebih Sedang dalam ruangan penuh dihadiri manusia-manusia berwajah seram Pemilik benteng nomor wahid dari dunia persilatan si kakek menyendiri seribali lengsyutian duduk di sisi kiruangan Di belakangnya berdiri seorang lelaki dan seorang perempuan Yang perempuan memakai baju berwarna hijau pupus Rambutnya panjang terurai sebahu Waktu itu dengan wajah gusar dan tangan meraba gagang pedang yang tersoran di pinggangnya Sedang melototi sembilan orang yang duduk di sebelah kanan dengan wajah penuh kegusaran Oh Put Kui cukup kenal perempuan ini Sebab dia adalah lengcui-cui berdiri pula seorang sastrawan yang berusia 30 tahunan Ia berdiri sambil bergendong tangan Wajahnya menunjukkan sikap yang sangat hambar Sedang di sisi kanan ruangan itu hadir kelima orang kakek Dari kelima orang kakek tersebut Oh Put Kui hanya kenal seorang saja yaitu Cuih Mokyam Pedang iblis berbaju merah, Sumahian Sedang keempat lainnya tak pernah dijumpai titik Tapi si pengemis pikun itu agaknya seperti mengenali mereka Sebab setelah berseru kaget Tiba-tiba ia berseru sambil tertawa tergelak Heeh, 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 heeh Bagus sekali, tampaknya kalian semua si anak iblis telah berkumpul di sini Belum habis pengemis pikun berbicara Leng Xiaotian telah bangkit berdiri Hawa amarah dan perasaan tak senang menyelimuti wajahnya Kini sudah tersapu lenyap hingga tak berbekas Oh Lote serunya cepat Kan benar-benar seorang yang bisa dipercaya Aku malah mengira kau takkan kemari Buru-buru Oh Put Kuih menjura dan menyambut sambil tertawa Sepanjang perjalanan tanpa berhenti Bu Ampua datang kemari Siapa sangka gara-gara ada peristiwa lain Aku sampai tertunda perjalananku selama 4-5 hari Dengan langkah lebar dia masuk ke ruang dalam Dia pun dengan berani sekali menyambut sambutan hangat dari sepasang metu yang indah dan jeli tersebut Senyuman Leng Cui-Cuih betul-betul sangat indah, manis dan hangat Sedang kelima orang kakek di sisi kanan kelihatan agak tertegun Agaknya kemunculan Oh Put Kuih dan pengemis Tikun secara tiba-tiba di sana sama sekali di luar dugaan mereka Terutama sekali bagi si pedang iblis berbaju merah sumah hitam Sesudah tertegun beberapa saat Dia lantas membisikkan sesuatu di sisi telinga Dua orang kakek berbaju hitam yang duduk di sampingnya Terhadap gerak-gerik mereka itu Oh Put Kuih berlagak seolah-olah tidak melihatnya Tanpa sungkan ia segera mengambil tempat duduk di samping Jian Housiu Pengemis tua lebih hebat lagi Tanpa banyak bicara dia pun duduk di samping kelima orang kakek itu Setelah memandang sekeja sekeliling arena dengan sorot metu yang tajam Tiba-tiba Oh Put Kuih berkata dengan kening berkerut Leng tua, sewaktu masuk benteng tadi Boampu seperti tidak bertemu dengan seorang anak buah pun Apakah di dalam benteng telah timbul suatu kejadian Jian Housiu Leng Xiaotian tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 dugaan lote memang tepat sekali Dalam benteng kami memang telah timbul suatu kejadian besar Oh Put Kuih mengerti, sudah pasti peristiwa ini timbul Karena olah dari pedang iblis berbaju merah sumahian Walaupun demikian ia toh tetap bertanya lagi Leng tuh, sebetulnya apa yang telah terjadi dengan benteng kalian ini Leng Xiaotian mengalihkan sorot matanya dan memandang sekejap kelima orang kakek itu Lalu sahuknya sambil tertawa Gedung Xian Hang Housiu yang menggetarkan seluruh dunia persilatan Telah datang mencari gara-gara dengan diriku Gedung Xian Hang Housiu kali ini Oh Put Kuih benar-benar dibikin tertegun Dia tidak habis mengerti apa sebabnya pihak Xian Hang Datang mencari-cari gara-gara dengan pihak bulim titit POU Maka setelah termangu beberapa saat Dia bertanya lagi, perselisihan apa sih yang telah terjalin antara Leng tua dengan si kakek malaikat Aku sama sekali tidak mempunyai perselisihan apa-apa dengan Seng Housiu Leng Xiaotian mengeleng Kejadian ini timbul dikarenakan padang hiam pengkiam tersebut Aku tak pernah mengira kalau benda mestika milik keluarga kami ini bisa mendatangkan banyak kesulitan bagi kami semua Oh Put Kuih tersenyum Oh Oh, aku pun tidak menyangka kalau pihak Xian Hang Housiu ikut serta di dalam persoalan ini pada saat itulah Si kakek yang duduk di tengah di antara lima orang layannya tertawa dingin secara tiba-tiba Kemudian berkata, pedang hiam pengkiam adalah milik Seng Housiu Aku harap pembicaraanmu jangan bernada menyindir Baru sekarang Oh Put Kuih memperhatikan sekejap wajah si kakek tersebut Ia saksikan kakek ini berwajah antik, alis matanya putih, kepalanya botak dan wajahnya bersih Sama sekali tidak mencerminkan hawa sesat barang sedikitnya jua Sambil tertawa hambar dia lantas menegur siapa si kak orang tua kakek beralis putih itu mendengus dingin HMMM, kalau aku saja tidak kau kenal, ini menandakan kalau pengalaman serta pengetahuan betul-betul sangat cepat Kalau didengar dari nada P, bicaraannya kakek ini mungkin bernama besar Oh Put Kuih tertawa seram Hehehe, 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 sebenarnya aku memang seorang yang pengetahuan cetek Namun bila nama besarmu betul-betul seperti nada pembicaraanmu tadi Semestinya aku pun pernah mendengarkannya Kurang ajar teriak kakek beralis putih itu dengan mencorong sinar biru dari balik matanya Bocah keparat, besar amat nyalimu Bila nyaliku kecil, tak nanti tak berani didatangani orang lain Ucapan tersebut segera membuat si kakek beralis putih itu tertegun Lalu seru ya sambil tertawa dingin Apakah kau adalah seng pemuda yang telah berkunjung ke pulau neraka tersebut Sungguh beruntung aku bisa bertemu dengan kaku pada hari ini Meski begitu, setelah berhenti sejenak Sambil tertawa terbahak-bahak Anda melanjutkan, hei boacah keparat Kau bisa berkunjung kap pulau beraka dengan selamat Hal ini hanya satu kebetulan saja Siapa saya sudi melukai seorang pemuda berbakat bagus seperti kau Atau dengan perkataan lain Adi hendak menegaskan kepada Oh Put Kui Bahwa keberhasilan lolos dari pulau tersebut tak lain Karena dia mengandalkan bakatnya yang baik Kontan saja Oh Put Kui mendengus HMMM, kalau begitu kau tentu sudah pernah berkunjung ke pulau itu Heeeh, 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 aku sih belum sedih untuk berkunjung ke sana Kakek beralis putih itu tertawa dingin HAAA, 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 Saudara benar-benar terlalu menilai tinggi kemampuan sendiri Oh Rote, tiba-tiba Leng Xiaotian berkata sambil tertawa terbahak-bahak Kakek ini adalah pelatih kepala dari gedung Sian Hang Hu Orang menyebutnya Toh Min Sin, Huan, Paji Sakti Penrenggut Nyawa Kudunwi tampaknya Leng Xiaotian tak ingin kedua orang itu saling menyindir Tiada hentinya, maka dia sengaja memperkenalkan orang itu Oh Put Kui sama sekali tidak menunjukkan perubahan apapun Hanya ujarnya sambil tertawa hambar Oh oh oh, rupanya Kisik Sanchu Kalau begitu aku telah bersikap kurang hormat mendengar itu Yarmuka Panji Sakti Penrenggut Nyawa Kudunwi segera terlintas sedikit perasaan gembira Sudah cukup lama sebutan Kisik Sanchu tersebut tak pernah disinggung orang lain Tapi kenyataan sekarang Oh Put Kui dapat menyebut nama tersebut Ini menunjukkan kalau angakatan tua dari pemuda ini tertus sudah pernah membicarakan hal-hal yang menyangkut kehebatannya di masa silam Berpikir begitu, dengan wajah yang jauh lebih cerah kakek itu berkata sambil tertawa Kalau dilat dari kemampuan untuk menyebutkan julukanku di masa lampau Hal ini menandakan kalau kau maang mempunyai sedikit asal usul yang mengagumkan Oh Put Kui tertawa tergelak Haaah, 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 haaah Sudah lama ku dengar asal usul saudara, yaa, si paa yang tidak kenal Dengan pengalima perang nomor satu dari Ceng Tian Kui Ong, Raja Setan Penggetar Langit Kui Tian yang rupanya tertawa kubunwi segera menggelengkan kepalanya berulang kali Dunia maang selalu berputar, kau tak usah menyindir diriku lagi Tiba-tiba nada suaranya berubah menaj di lembut dan halus Hal ini kembali membuat Oh Put Kui tercengang Saudara telah bergabung dengan pihak Sian Hang Hu Semestinya kau harus memahami watak dari Wan Sing Seng Siu Apakah kira kalian mengincar barang mestika milik orang lain tidak menyimpang dari pesan terakhir Seng Siu tiba-tiba Oh Put Kui telah membawa pokok pembicaraan kembali ke amsalah semula kemudian setelah berhenti Sejenak Kembali Dia menambah kap Sebelum kedatangan saudara kemari Sudahkah kau mendapatkan persetujuan dari anak keturunan Seng Siu Si Panji Sakti peregupnya wakubunwi tertawa hambar Tanpa persetujuan dari majikan muda kami Masa aku berani datang kemari Oh Put Kui segera berkerut kening Sepengetahuanku, pedang hian pengkiam adalah milik keluarga Leng Bagaimana mungkin kau bisa mengatakan sebagai milik Wan Sing Seng Siu? Aku benar-benar merasa tidak habis mengerti Kubunwi tertawa lagi Aku rasa, Leng Xiaotian pasti akan lebih mengerti ketimbang kau sendiri Dengan kening berkerut Oh Put Kui segera berpaling ke arah Leng Xiaotian Kemudian tanyanya Leng tua, sebenarnya apa sih yang telah terjadi Leng Xiaotian menghala nafas dan menggelangkan kepalanya berulang kali Aaai, apabila kejadian ini dibicarakan kembali Sungguh akan membangkitkan rasa diriku saja Kalau memang begitu Kau tak usah menyinggung lagi masalah terebut lho T Kau tak usah membantu lagi untuk menutup-nutupi kejadian terebut Kemudian setelah berhenti sejenak Dia meneruskan Semata aku masih muda dulu Aku telah kehilangan pedang ini di Bukit Taisan Kepandaian silat yang kau miliki waktu itu Sudah pasti tak bisa dibandingkan dengan kemampuan sekarang Bukan salah Oh Put Kui sambil tertawa Yan, memang begitulah Dikerubuti oleh tiga orang gombong iblis yang sangat lihai Akhirnya aku menderita luka parah dan kehilangan pedang hian pengkiam milik keluarga ku itu Kemudian ketiga orang gombong iblis tewas pula di tangan Wan Sin Seng Siu Nyau Tai Hiap Sedang saat itulah pedang hian pengkiam menjadi milik Wan Sin Seng Siu Leng Tua Bukankah Cheng Tian Kui Ong juga pernah menuntut pedang tersebut dari tangan Bu Uca Poh Put Kui sambil tertawa Leng Xiaotian menghala napas panjang Aai, sejak Nyau Tai Hiap mendapat pedang itu Dia merasa sayang sekali dengan benda ini sebelum akhirnya dihadiahkan kepada putri kesayangannya Nyau Sian Sian Tapi gara-gara pedangan itu nyaris Nona Nyau Sian Sian kehilangan nyawanya Wah, kalau begitu pedang tersebut memang membawa firasat kurang baik Uca Poh Put Kui pula sambil menggelangkan kepalanya Pengalaman yang dialami Nona Nyau hampir serupa dengan diriku Dalam keadaan terluka parah ia kehilangan pedang tersebut Tapi kemudian keliam orang yang merebut pedang milik Nona Nyau itu terbunuh di tangan si Raja Setan Oha, jadi pedang hian pengkiam tersebut jatuh ke tangan si Raja Setan Benar Leng Xiaotian manggut-manggut Kalau begitu, kedatangan Cong Hu Hoat dari Siang Hang Hu juga dikarenkan pedang hian pengkiam tersebut Nada lain dari perkataan itu adalah seakan-akan dia tak percaya kalau kedatang ku Bunwi hanya dukarenakan hednak meminta kembali pedang tersebut Leng Xiaotian menggut-manggut berulang kali Yee, betul, Ku Hu Hoat memang datang kemari untuk meminta kembali pedang tersebut Sekali lagi Oh Put Kui memandang sekejap sekeliling karena kemudian ia tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Kalau begitu, ketua dari Sutai Kiamwi Pelaya Pedang di bawah pimpinan Raja Setan Pengetar Langit Witian Yang Si pedang iblis berbaju merah Sumahian Ai Hiap juga datang karena ingin minta kemabli pedang itu Begitu pertanyaan tersebut diantarakan, Ku Bunwi segera menjadi tertegun Rupanya pertanyaan ini sama sekali di luar dugaannya Hei, anak muda! Kau kenal dengan Sumahian apakah saudara tidak menyangka Oh Put Kui tertawa Dengan kening berkerut Toh Wia Siu Hwan segera berkata Saudara datang kemari sebagai tamu, aku pun datang kemari sebagai tamu Mengapa tu dan rumah belum berkata apapun, kau malah mengoceh tidak hentinya Agaknya Ku Bunwi merasa keheranan apa sebabnya Oh Put Kui seperti sentimen dengannya Bahkan Jili Ho Siu sendiri pun seolah-olah bersedia tunduk di bawah perkataannya Mendengar pertanyaan itu Oh Put Kui segera tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Sekarang kau tak usah keheranan, kau tak akan mengetahui dengan sendirinya Lalu sambil berpaling katanya pula kepada Sumahian Sumahian, baik-baiklahkah selama ini terhadap Leng Xiaotian sekeluarga maupun terhadap pengemis pikun yang duduk tak jauh dari sisinya, boleh dibilang si pedang iblis berbaju merah Sumahian tidak merasa takut, tapi terhadap Loh Put Kui yang pernah mengendurkan dirinya dan mengusir Tiang Xiaosan Ang dari perkampungan Tang Mo Sening Ceng ini dia betul-betul merasa amat gedar. Oleh sebab itu terpaksa dia harus menyehut sambil tertawa, oh Sauhian, baik-baikkah kau Sumahian, agaknya aku harus menyampaikan ucapan selamat lebih dulu kepadamu, apa maksud Sauhian berkata demikian Suamian tertegun? Bukankah majikan kalian telah muncul kembali di dalam dunia persilatan? Apa hal semacam ini tidak pantas untuk diberi selamat? Sumahian segera tersenyum. Oha, rupanya kejadian ini yang Sauhian maksudkan. Aku pernah dengar orang bilang kalau majikan kami telah lolos dari kurungan, tapi hingga kini aku belum pernah berjumpa dengan majikan kami itu oha. Bukan, bukan Suam Hiat menggelengkan kepalanya berulang kali, aku datang kemari atas undangan dari saudaraku haaah, 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 haaah. Kalau begitu aku telah salah menduga kemudian setelah berhenti sejenak, tiba-tiba katanya lagi kepada Kubunwi, Kutai Hiap, aku belum pernah bertemu dengan beberapa orang rekaman itu suatu perkataan yang amat sombong, sudah jelas dia mengharapkan perkenalan dengan ketiga orang kakek itu, namun tidak sudi memergunakan kata memohon. Kubunwi segera berkerut kening, lalu katanya, oha, kau ingin aku perkenalkan dengan rekan-rekanku ini aku tak ingin berbicara dengan orang-orang tak bernama ucapan ini lebih angkuh lagi, sedemikan angkuhnya sehingga si pengemis pikun pun sedikit agak tertegun. Walaupun dia sudah berkumpul selma banyak waktu dengan pemuda ini, namun ia tahu bahwa pemuda yang tangguh ini bukan seorang manusia yang tinggi lain. Tapi kenyataannya sekarang, dia seolah-olah telah berganti menjadi orang lain. Sudah barang tentu pengemis pikun tak dapat menduga apa yang sedang dipikirkan oleh Oh Putkwi sekarang. Agaknya Oh Putkwi telah melihat kalau Bulimtik Iteo sedang terancam oleh bahasa maut yang amat gawat. Maksud kedatangan dari Kubunwi sekalian agakannya bukan untuk minta pedang tersebut. Ia percaya majikan muda dari gedung Sian Hang Hung, sinaga sakti pedang kilatnya Oh Banwi telah melihat bagaimana mengambil pedang Hian Pengkiam tersebut dan menghadiahkan sepadalam Kiong Cheng suami istri. Tapi kenyataan sekarang, dia justru telah mengutus Kubunwi untuk meminta kembali pedang tersebut. Bukan hal ini jelas ada udang dibalik batu? Oleh sebab itu dia mengambil keputusan untuk menghadapi Kubunwi dengan sepenuh tenaga. Bahkan ia tak segan-segan untuk bertarung mati-matian di dalam benteng ini. Dan sekarang, tiga orang kakek yang duduk tak jauh dari Kubunwi telah menunjukkan sikap besar, enam pasang mati mereka yang memancarkan cahaya api mengawasi Oh Putwui tanpa berkedip. Dengan alis mati berkenit Kubunwi membentak nyaring, kau si bocah keparat benar-benar kelewat jamawa, tapi setelah berhenti sejenak. Dia menuding ke arah ketiga orang kakek itu sambil berkata, kedua orang kakek berbaju hitam ini adalah saudara angkat dari Sumahian, orang menyebutnya Cisum Tikiam, Pelang Baja Berhati Merah, Hwi Wong Ki dan Lui Ing Hwang Kiam, Pedang Latah Irama Guntar, De Tai Hong. Berkilat sepasang metoh Putwui setelah mendengar nama itu, katanya kemudian sambil tertawa, bagus sekali, tampaknya tiga dari empat pelayan pedang telah hadir di sini. Sementara itu Kubunwi telah menuding lagi ke arah kakek berjubak abu-abu lainnya semabari berkata, sedangkan dia adalah Hak Pek Sin Kiam, Pedang Sakti Hitam Putih Pak Chau Kun yang amat tersohor namanya di dalam dunia persilatan, betul, kali ini Oh Putwui menjura, Pak Tai Hiap memang seorang yang ternama, aku senang berjumpa denganmu dalam dunia persilatan Pak Chau Kun terhitung seorang manusia yang adil dan bijaksana, sekalipun pada mulanya diturut dibuat keusar oleh si Kapoh Putwui yang Jumawa, namun setelah menyaksikan pemuda itu hanya menjura kepadanya seorang, seketika itu juga rasa gusarnya hilang lenyap tak berbekas. Kakek bercambang yang gagah perkasain kembali tertawa nyaring, katanya, terima kasih Oh Saw Hiap Oh Putwui kembali tertawa. Aku tahu, Pak Tai Hiap selama ini termasuhur karena berhati baja, tidak pandang bulu adil dan menghadapi setiap persoalan dengan adil dan bijaksana, bolahkah aku tahu kedatanganmu pada hari ini dengan membawa maksud apa? Ataukah Pak Tai Hiap pun menganggap pedang hiam pengkiam tersebut memang sudah sepantasnya menjadi milik Sian Hongho? Tandatanya Pak Chau Kun tidak menyangka kalau Oh Putwui akan mengajukan pertanyaan tersebut untuk beberapa saat dia menjadi tergaguh dan mukanya berubah menjadi marah padam. Untuk beberapa saat lamanya kakek yang bijaksana ini tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Oh Putwui takut Pak Chau Kun kehilangan muka, maka sambil tertawa kembali ketanya kepada Ku Bunwi. Ku saw Hiap, tahukah kalian bahwa kedatangan kamu semua untuk minta kembali pedang tersebut dari tangan Leng Po Ocu adalah suatu tindkan yang keliru Ku Bunwi tertawa dingin. Bocah muda, tampaknya kau memang sengaja hendak mencari gara-gara denganku itu mah tidak? Sebab semenjak setengah bulan berselang pedang hian pengkiam tersebut berhasil ku rebut dari tangan seorang jago jihai dan kini telah ku hadiahkan pula kepada orang lain apa kau bilang tanda seru-seru ku Bunwi tertegun. Pedang hian pengkiam tersebut telah ku hadiahkan. Kepada siapa? Soal ini tak usah kau tanya, pokoknya kalau kau menginginkan pedang tersebut, tak salah lagi kalau memintanya dariku, huuh, kau ini terhitung manusia apa belum habis Ku Bunwi berbicara, tiba-tiba saja dia melompat bangun dari kursinya. Kemudian dengan wajah berubah menjadi amat menyeramkan dia menuding Oh Putwi sambil mengumpat, manusia yang tak tahu diri, kau berhasil melukai aku wa. Umpatan dari kubunwi ini disambut oleh Oh Putwi dengan wajah tertegun. Aku sama sekali tidak menggerakkan kubunwi ini disambut oleh Oh Putwi dengan wajah tertegun. Aku sama sekali tidak menggerakkan tubuhku, sejak kapan aku telah melukaimu serunya. Dari dalam mulutnya kubunwi mengeluarkan separuh potong giginya yang patah kemudian berteriak. Coba lihat apakah ini bukan hasil perbuatanmu. Aku, mendadak dia membungkam. Sebab dia teringat sewaktu sedang mengumpat Oh Putwi tadi, si anak muda itu memang tetap duduk di tempat tanpa bergerak barang sedikit pun jua. Ini berarti ada orang lain yang telah menyerangnya secara diam, diam. Tapi siapakah dia? Setelah berhasil menenangkan diri, mendadak bentaknya keras, keras. Leng Xiaotian, sebenarnya kau telah menyembunyikan manusia keledai di dalam bentengmu dan berani menyerang diriku secara diam-diam. Mendengar perkataan tersebut, Leng Xiaotian tertegun. Saudaraku, untuk menghadapi kau. Aku Leng Xiaotian tidak usah memakai keras seperti ini. Dengan jawaban tersebut, kubunwi menjadi tergagap dan tak mampu menjawab lagi. Tapi tak tahan kemudian ia memandang sekejap di sekeliling tempat itu. Kemudian umpatnya, bangsa tikus tak bermata manakah yang berani. Belum lagi perkataan itu selesai diucapkan, mendadak seluruh tubuh kubunwi berjungkal dari atas kursinya. Menyusul suara tertawa aneh bergema memecahkan keheningan di seluruh ruangan tersebut. Mendengar suara tertawa mana, oh putwi segera tertawa. Sejak ia mendeugar suara tguran dari kubunwi tadi, ia sudah mengetahui siapakah yang telah melakukan perbuatan tersebut. Semenjak masuk ke dalam benteng, dia tidak melihat putwawong siuban siktong sedang menampakkan diri. Maka dia segera mengarti kalau kakek terebut sedang bermain gila. Betul juga dugaannya, dia mencari gara-gara dengan kubunwi. Bantingan yang menyebabkan kubunwi terjengkal ke atas tanah kali ini benar-benar tidak ringan. Kubunwi segera merangkak bangun dari atas tanah, kemudian dengar perasaan mendongkol dia mencak-mencak sambil menggumpat kalang kabut. Tiba-tiba bayangan manusia berkehuat lewat, dari atas sebatang pohon siung melayang turun sesosok bayangan manusia, bayangan itu muncul bagaika malaikat langit turun dari khayangan, setelah menampakkan diri maka tampaklah bahwa orang tersebut tak lain adalah putwawong siu. Begitu mencapai permukaan tanah, kakek itu lantas menuding ke arah kubunwi dan berseru sambil tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 siu koko ai, jumpalitanmu kali ini kurang menarik. Bagaimana kalau diulang sekali lagi tatkala si kakek sedang melayang turun ke atas permukaan tanah tadi, sebenarnya kubunwi masih mencak-mencak sambil mengumpat kalang kabut dengan gusarnya, bahkan dengan sepenuh tenaga menerkam orang itu seraya melancarkan dua pukulan. Tapi setelah mendengar sebutan siu koko ai tersebut, ia benar-benar meraskan sukmanya serasa melayang meninggalkan rasanya. Tubuh yang semula masih meluncur ke depan sambil melancarkan ke depan sambil melancarkan terkaman, kini merosot turun ke bawah dengan cepat. Bukan hanya merosot ke bawah saja. Bahkan begitu mencapai tanah ia lantas menjejak kakinya ke bumi dan melejit ke belakang sejauh beberapa kaki. Tentu saja ia berbuat demikian karena tak ingin dibikin jumpalitan sekali lagi. Petulowong siu kah di situ, suara teguran dari kubunwi kedengaran setengah parau. Ia berdiri sejauh dua kaki lebih dari posisi semula dan mengawasi Petulowong siu dengan pandangan termangu-mangu bagaimana sudah tidak kenal lagi dengan diriku. Tegur Petulowong siu sambil tertawa. Terhadap kau orang tua, masa Bu Ampua bisa tidak mengenali sahut kubunwi dengan alis mece berkenyit. He-eh, 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 kalau tahu. Kenal. Mengapa masih berani mencaci maki? Tadinya Bu Ampua tidak tahu kalau kau orang tua yang datang suara kubunwi kedengaran jauh lebih lirih. Kau benar-benar tidak tahu agaknya kubunwi cukup mengenali tabiat dari si orang tua ini. Kalau tidak biarpun Bu Ampua punya nyali setinggi langit pun takkan berani bersikap kurang ajar kepadamu. Memandang paras muka kubunwi yang begitu mengenaskan, mendadak Pui Lawong siu tertawa terbahak-bahak. Katanya kemudian, sioku koai, aku hanya menggodamu saja, sana, pulanglah ke tempat dudukmu semula seusai berkata. Dengan langkah lebar dia berjalan ke kursi utama dan duduk tanpa sungkan-sungkan, setelah itu ujarnya kepada Oh Put Kui sambil tertawa, Hei anak muda, kau benar-benar kelewa jumawa. Bantua On Put Kui tertawa, bagi Bu Ampua, semakin jumawa orang yang kujumpai. Aku pun bersikap lebih jumawa lagi benar. Benar. Care ini memang paling memanjur kalau digunakan untuk menghadapi mereka yang jumawa, tempoh hari justru dengan kubikin Tian Toks yang ciat setengah mati saking mendungkolnya, kemudian setelah berhenti sejenak, tiba-tiba sapanya pula kepada legeng Xiaotian. Leng Xiaotian baru maju ke depan untuk memberi hormat. Sahutnya, berkat doa restu kau orang tua, aku selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, Put Lawang Siu segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kau memang jujur. Wahai Leng Xiaotian, bila aku tidak datang saat ini, benteng yang kau sebut sebagai bulimtik Ipio ini pasti tak akan berada dalam keadaan aman tentram lagi, Leng Xiaotian tertawa jengah. Yee, kesemuanya ini memang berkat kasih sayang kau orang tua terhadap Bu Ampua, Put Lawang Siu segera menggelengkan kepalanya berulang kali sambil tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 tidak usah, sekarang Lohu sudah mempunyai pengganti Leng Xiaotian tertegun. Sebelum ia mengucapkan sesuatu, kakek itu sudah menuding ke arah Oh Put Kui sambil berkata lagi, segala sesuatunya akan diselenggarakan oleh anak muda itu, tak usah khawatir. Oha, rupanya kau orang tua hendak melepaskan diri dari sampur tangan persoalan ini. Haaah, 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 tepat, tepat sekali. Dengan kehadiran Oh Put Kui si bocah ini, aku boleh berpeluk tangan belaka dengan hati legat. Coba lihatlah, bukankah si anak muda tersebut jauh lebih jumawa ketimbang akuah? Coba lihatlah, selamat dig ciudad. ballu